Shalom Yang dalam bahasa latin Homo Deus Tauna Manusia Allah Sidang jemaah Tuhan yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Mengapa ada orang disebut manusia Allah Apakah karena dia Perkasa Agung dan mulia Seperti Allah Ataukah Karena dia setengah dewa Dan setengah manusia Seperti Sanjungan Pujangga atau Raja Kepada pembesar Dengan ungkapan Tosi pihak Puan Si poluan deata Atau orang yang setengah Tuhan Atau setengah dewa Apakah itu yang dimaksud Sebagai Manusia Allah Tentu Seratus persen Tidak Iman Kristen Tidak pernah Mengajarkan Manusia Manusia Setengah dewa Atau Manusia Setengah Allah Iman Kristen Iman Kristen Seperti Sangat jelas Melalui pengakuan Iman gereja Teraja Yang berdasarkan Alkitab Bahwa Manusia Adalah Satu Kesatuan Yang Terdiri Dari Jiwa Roh Dan Tubuh Bukan Saja Jiwa Yang penting Tetapi Juga Tubuh Sebab Itu Kesejahteraan Jiwa Roh Dan Tubuh Sama Pentingnya Firman Tuhan Dalam Pertama Korintus 6 Ayat 9 Tidak Taukah Kita Bahwa Tubuh Kita Adalah Rumah Roh Kudus Atau Baik Allah Dengan Demikian Kita Bertanggung Jawab Untuk Hidup Suci Kesucian Dan Kesejahteraan Menyangkut Pula Tanggung Jawab Di Bidang Seks Narkotika Kelestarian Kelestarian Lingkungan Polusi Dan Sebagainya Pandangan Tentang Manusia Menurut Alkitab Tidak Mungkin Tanpa Menyebut Dosa Dosa Adalah Pemberontakan Terhadap Allah Dan Sekaligus Pemutusan Hubungan Dengan Allah Akibatnya Ialah Maut Manusia Binasa Di hadapan Allah Tetapi Kasih Setia Allah Di dalam Yesus Kristus Telah Menyelamatkannya Itu Jelas Sekali Dalam Pengakuan Gereja Toraja Bab Tiga Butir Dua Dan Tiga Jadi Manusia Adalah Manusia Yang Utuh Ciptaan Yang Telah Berdosa Dan Telah Diselamatkan Di dalam Yesus Kristus Bukan Setengah Allah Dan Allah Adalah Sang Pencipta Maha Kuasa Kudus Dan Sempurna Serta Maha Kasih Bagi Manusia Ciptaannya Yang Mulia Sehingga Jika Rasul Paulus Menyebut Timotius Ataupun Umat Yang Dilayani Timotius Sebagai Manusia Allah Dalam Bacaan Kita Tadi Itu Bertujuan Untuk Menegaskan Bahwa Mereka Adalah Gambar Allah Sehingga Sepatutnya Hidup Berpadanan Dengan Ajaran Yesus Dan Bukan Dengan Ajaran Ataupun Perilaku Yang Tidak Benar Perbedaan Yang Dipaparkan Paulus Sangat Jelas Bahwa Manusia Allah Nampak Saat Kita Bersyukur Dengan Apa Yang Dimiliki Mengejar Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Kelema Lembutan Untuk Merebut Hidup Yang Kekal Di Dalam Allah Penguasa Yang Satu-satunya Sedangkan Orang Yang Suka Dengan Ajaran Yang Bukan Ajaran Kristus Adalah Orang Yang Berlagak Tahu Tetapi Tidak Tahu Apa-apa Pandai Bersilat Kata Serta Mencintai Wang Yang Menyebabkan Mereka Jatuh Dalam Jerat Dan Beroleh Celaka Dan Sikap Seperti Inilah Yang Harus Dijauhi Termasuk Menganggap Ibadah Sebagai Sumber Keuntungan Orang-orang Kaya Yang Tinggi Hati Dan Yang Selalu Berharap Pada Sesuatu Yang Tak Tentu Yaitu Materi Orang Yang Mengeluarkan Perkataan Yang Sia-sia Omongan Yang Kosong Dan Yang Tidak Suci Dan Yang Mencintai Wang Dalam Injil Lukas 16 Ayat 19 Sampai 31 Ada Kisah Orang Kaya Yang Tidak Mampu Melihat Dan Menolong Si Miskin Yang Sedang Kesakitan Serta Kelaparan Walaupun Ia Berbaring Dekat Pintu Rumahnya Yang Nalambah Satu Raya Katingkannya Jadi Nalambah Bantuan Nantengkai Bayangkan Dia Marok Katingkannya Tapi Tak Nabisam Pak Boroy Tak Nabisam Kamase Namorai Dikak Lengkan De Bok Bok Marak Nado Meda Tapi Tain Nabisam Poko Asus Selle Pai Tukil Lina Kasian Nyatanya Di dunia Ini Bahkan Di dalam Gereja Sekalipun Ada Saja Kita Temu Manusia Yang Tidak Tergerak Hatinya Untuk Menolong Sesamanya Sebab Hatinya Melekat Pada Hartanya Manusia Menjadi Manusia Uang Manusianya Mamun Dan Bukan Lagi Manusia Allah Yang Mengabdi Dan Setia Kepada Allah Sumber Hidup Dan Segala Berkat Sesungguhnya Allah Mengasihi Kita Dan Menjadikan Kita Manusia Allah Milik Kepunyaannya Sendiri Siapapun Itu Ia Bisa Menjadi Manusia Allah Kita Ingat Yeremia Yang Muda Tak Pandai Bicara Dan Lasarus Yang Miskin Timotius Seorang Pemuda Yang Tidak Berani Lema Sering Sakit Dilahirkan Dari Keturunan Yahudi Dan Yunani Lalu Baru Saja Menjadi Orang Yang Bertobat Dan Dengan Setia Serta Penuh Kepercayaan Mengikut Rasul Paulus Untuk Memberitakan Injil Paulus Seorang Yang Panatik Dan Radikal Bahkan Penganyaya Jemaat Diubahkan Menjadi Pengikut Kristus Mereka Semua Menjadi Abdi Allah Yang Luar Biasa Dengan Mempraktekan Hidup Sebagai Manusia Allah Jika Saudara Saudara Dan Saya Adalah Seorang Yang Mempercayai Kristus Mengenal Kristus Dan Melakukan Ajarannya Itu Merupakan Tanda Tanda Sebagai Manusia Allah Dalam Terjemahan Bahasa Inggris A man Of God Manusia Dari Tuhan Manusia Milik Tuhan Manusia Yang Sungguh Sungguh Mengapdi Sepenunya Kepada Allah Jadi Manusia Allah Tidak Dipandang Dan Dinilai Dari Latar Belakang Siapa Dirinya Di Dunia Apakah Muda Atau Tua Sakit Atau Sehat Kuat Atau Lemah Berani Atau Penakut Kaya Atau Miskin Juga Tidak Bergantung Pada Hal Apakah Mereka Baru Mengenal Kristus Ataukah Mereka Yang Pendiam Tidak Pandai Bicara Atau Mereka Yang Bersuara Lantang Manusia Allah Adalah Sebuah Predikat Tinggi Yang Dianugrahkan Langsung Allah Kepada Manusia Yang Mengenalnya Dan Melakukan Kehendaknya Dengan Setia Dari Yatut Todi Gentek Taun Napuang Taekna Ditirodyo Kama Totoranna Taekna Ditirodyo Kakwasanna Kasugiranna Kama Balohanna Kama Taromposanna Sia Mintu Mintu Sang Adina Lan Kameng Kau Lantongan Lakopuang Sia Unturu Mana Apah Balannapuang Yang Menjadi Manusia Allah Adalah Orang-orang Yang Tulus Dan Murni Melakukan Kehendak Allah Dengan Sungguh-sungguh Dan Setia Dan Allah Bapak Anak Dan Roh Kudus Menaungi Kehidupan Yang Menjadi Pertanyaan Lebih Jauh Bagi Kita Ialah Bagaimana Menjalani Hidup Sebagai Manusia Allah Sudara-sudara Yang Kekasih Di Dalam Kehidupan Kita Tentu Kita Diperhadapkan Dengan Realita Yang Ada Banyak Tantangan Dan Rintangan Untuk Menggeser Kita Dari Posisi Yang Ditempatkan Allah Sebagai Manusia Allah Karena Itu Pergunakan Hidup Yang Tuhan Anugerahkan Dengan Setia Mendengarkan Pirmannya Memberitakan Pirmannya Dan Melakukan Pirmannya Sehingga Tidak Ada Peluang Dimana Iblis Dan Apapun Yang digunakan Iblis Untuk Menggeser Posisi Itu Daripada Kita Sebagai Manusia Kita Ingat Nabi Yeremia Bukanlah Satu-satunya Nabi Pada Samannya Tetapi Yeremia Menonjol Karena Konsisten Mendengar Memberitakan Dan Melakukan Pirman Tuhan Ia Tetap Setia Memberitakan Pirman Allah Kepada Orang Yang Tidak Mau Mendengarnya Termasuk Raja Sedekiah Termasuk Raja Sedekiah Raja Yehuda Dimana Pusat Peribadatan Umat Israel Bayangkan Dalam Keadaan Dia Di Penjara Lamba Satu Raya Di Kuah Di Patang Lebih Parah Daripada Penjara Biasa Penjara Penjara Kita Itu Ada Lampu Di dalam Terang Kalau Di patang Itu Berarti Tempat Tahanan Yang Gelap Kasian Dalam Terjemahan Bahasa Turaja Bagaimana Penderitaan Yang Dialami Oleh Iremia Karena Mengatakan Kebenaran Mengatakan Apa Yang Tuhan Suruhkan Untuk Disampaikan Bayangkan Sampai Raja Yang Menahan Dan Memenjara Dia Di Pelataran Penjagaan Istana Raja Karena Apa Yang Dia Sampaikan Tidak Menyenangkan Hati Raja Ia Dicap Sebagai Pengkhianat Orang Yehuda Karena Nubuatannya Tentang Kehancuran Yerusalem Dan Pembuangan Kebabel Termasuk Raja Ia Dipenjarakan Dan Sering Terancam Nyawanya Namun Yeremia Tidak Pernah Sekalipun Mau Kompromi Dalam Menyampaikan Firman Allah Segala Konsekuensi Ia Siap Terima Hingga Akhir Hidupnya Demikian Juga Lasarus Yang Miskin Walaupun Ia Harus Memakan Remadan Di Jilati Anjing Ia Tidak Merah Tapi Dirinya Juga Tidak Mengeluh Atau Bersungut Apalagi Mau Mempersalahkan Allah Tidak Dalam Bacaan Kita Tidak Ia Tidak Menggerut Melainkan Ia Berlindung Pada Tuhan Yang Satu-satunya Tanpa Dipedulikan Oleh Sikaya Yang Ada Di dekatnya Bahkan Ada Di Kating Kana Raja Bayangkan Namun Saat Kematian Lasarus Ia Dibawa Malaikat Kepangkuan Abraham Sedangkan Kematian Sikaya Menderita Sengsara Di Alam Maut Dalam Api Yang Menyala Nyala Dan Tak Tertahankan Karena Itu Semasa Hidup Kita Apa Yang Perlu Kita Lakukan Sebagai Manusia Allah Kita Perlu Sadar Kisah Kisah Yang Disampaikan Tentang Lasarus Dan Sikaya Ternyata Kedua-duanya Berujung Dengan Kematian Akan Ditinggalkan Bumi Ini Lasarus Dalam Kemiskinannya Dalam Pandangan Manusia Berujung Dengan Kematian Tetapi Berakhir Dengan Sukacita Di Pangkuan Abraham Sikaya Juga Berakhir Dengan Kematian Dalam Tindakannya Yang Tidak Peduli Semasa Hidupnya Tidak Memiliki Kasih Dia Berakhir Dengan Kematian Segala Kekayaannya Tidak Membawa Dan Menggeser Dia Sedikitpun Dari Api Neraka Masuk Sorda Ada Amin Tidak Karena Itu Di Dalam Dunia Inilah Tempat Kita Untuk Menentukan Mau Ikut Kehendaknya Tuhan Sebagai Manusia Allah Tahun Napu Atau Tidak Sebagai Manusia Allah Ada Tiga Kata Kerja Yang Bersifat Perintah Yang Disampaikan Oleh Rasul Paulus Kepada Timotius Dan Tentunya Bagi Bagi Kita Semua Orang Yang Percaya Dalam Bacaan Kita Tadi Ayat 11 Dan 12 Sangat Jelas Pertama Jauh Jauhila Semuanya Itu Jauhila Semuanya Itu Terjemahan Pasat Raya Naku Palayang Komikalemi Diomaitu Mintu Nato Apakah Yang Perlu Dijauhi Itu Dalam Ayat 11 Ayat 10 Sebelum Kalimat Itu Adalah Soal Cinta Wang Cinta Wang Diperhamba Oleh Wang Karena Akar Segala Kejahatan Adalah Cinta Wang Sebab Oleh Memburu Wang Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai Duka Jelas Sekali Ayat 10 Ingat Ibu Bapak Dan Saudara Saudara Karena Cinta Wang Ada Orang Tega Membunuh Sesamanya Karena Cinta Wang Ada Orang Tega Menghianati Istrinya Yang Telah Diakui Dan Berikrar Di hadapan Tuhan Dan Sesama Di dalam Rumah Tuhan Karena Cinta Wang Ada Orang Menghianati Suaminya Yang Telah Diakui Dan Berikrar Di hadapan Tuhan Dan Manusia Ketika Diberkati Karena Cinta Wang Ada Orang Tega Menghianati Sahabatnya Bahkan Karena Cinta Wang Ada Orang Tega Menghianati Tuhannya Yesus Juru Selamat Yang telah Berkorban Menyelamatkan Dirinya Orang Bisa Menghianati Tuhan Karena Soal Cinta Karena Itu Yang Pertama Rasul Paulus Katakan Jauhilah Semuanya Sikap Itu Perlu Tapa Layang Kaleta Diomait Wagan Siasipa Susi Uang Adalah Baik Dan penting Sebagai Alat Tetapi Kalau Itu Sudah Menjadi Dewa Dan Tuhan Bagi Kita Memikat Hati Kita Segala Galanya Adalah Untuk Uang Maka Kita Sudah Sesat Yang Kedua Kejarlah Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Kelembutan Kejarlah Lan Basator Raya Maleso Nakua Tuntun Nitu Kamal Lohan Kameng Kaulan Kapatonganan Pak Kaboro Kabataran Siasorong Tuntun Nih Kejar Betul Bukan Asal Asalan Dipandang Penting Betul Bentu Istilahan Bahasa Toraya Dalam Perjuangan Seperti itu Dikuah Susito Nembong Bulan Tasak Orang Yang Berjuang Mencari Emas Itu Seperti Di Sekata Katanya Sampai 50 Meter Ke bawah Luar Biasa Bagaimana Perjuangan Mengejar Keadilan Apakah Kita Betul Betul Kejar Itu Keadilan Berjuang Betul Untuk Keadilan Berjuang Betul Untuk Ibadah Jangan Sampai Soal Ibadah Mere Mengajar Kesetiaan Mengajar Kasih Pak Ketiga Bertanding Bertanding Dalam Pertandingan Iman Yang Benar Dan Rebut Hidup Yang Kekal Bagaimana Bagaimana Berjuang Sampai Mendapatkan Betul 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 Menjadi Prioritas Dalam Hidup Kita Hal Ini Menegaskan Tentang Kesungguhan Hati Dalam Melakukannya Semua Perintah itu Menjadi Pedoman Yang harus Tertanam Dalam Kehidupan Timotius Dan kita Semua Sebagai Orang Percaya Kita Yakin Bahwa Tuhan Lah Penguasa Dan Pelindung Kehidupan Kita Tidak Ada Suatu Kuasa Dan Kekuatan Apapun Di Dunia Ini Yang Sanggup Menghalangi Maksud Dan Rencana Tuhan Bagi Dunia Ini Hidup Menjadi Manusia Allah Akan Menonjol Pada Kesiapan Setiap Pribadi Untuk Menyatakan Pengakuan Imannya Yang Lebih Sungguh Bahwa Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Lewat Perbuatan Nyata Lewat Perbuatan Nyata Jadi Bisa Den Tuto Tena Bisa Mak Kada Mamang Tapi Maleso Tupang Aku 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 Lampeng Gaurana Dalam Tindakan Nyata Dia Beriman Kepada Tuhan Pengakuan Ini Akan Bermuara Pada Totalitas Hidup Dalam Mengikut Yesus Dan Terus Mengusahakan Menjaga Kemurnian Gelar Manusia Allah Yang Benar-benar Nyata Dalam Nilai Spiritual Dan Tindakan Nyata Manusia Allah Akan Terus Diuji Dalam Setiap Perjumpaan Dengan Berbagai Hal Dalam Perjalanan Hidup Kita Tantangan Apapun Yang Menjadi Ujian Berat Bagi Kita Hanya Bersama Tuhan Kita Diteguhkan Untuk Menjalani Itu Karena Itu Marilah Kita Bersaksi Dan Berkomitmen Seperti Pemasmur Dalam Masmur 91 Ayat 2 Mengatakan Bahwa Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Ialah Allahku Yang Kupercayai Tantangan Tantangan Isola Nasang Kumua Ia Mandah Patundu Antah Tambah Kukum Atotok Pentionganan Malambuk Ia Motupu Ang Tantangan Pata Dana Sengak Nataran Nuan Langteka Tuan Tantangan Roh Kudus Menyertai Dan Memampukan Kita Untuk Menjalani Kehidupan Yang Tuhan Anugerahkan Tuhan Yesus Memberkati Amin Tuhan